Bekerja keras berbeda dengan hidup harus keras. Bekerja keras enggak ada yang salah. Tapi kalau hidup harus keras supaya kita jadi kuat, buat saya salah. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau mau ngelepasin status newbie, harus jemput klien kalangan bawah yang terkejut dengan harga kita yang premium. Itu bagaimana ya? Ditolak? Bukan ditolak sih. Harga kita memang segini, Pak. Itu aja. Ya, langsung ya. Pas, harga kita memang segini. Saya dimintai bikin kelas murah, enggak. Saya enggak mau. Soalnya kan gini kok. Contoh kayak aku aja ya. Yang datang ke aku kan enggak cuma klien premium. Ya, kayak kuku kan. Enggak semua orang yang datang ke kuku kan orang yang mau bayar harga premium kan. Jadi, ada yang minta harga cuma 200 dolar per gambar gitu. Nah, kebanyakan orang-orang di industriku ini kayak dia itu mau nge-grab market semua nih. Jadi, kalau sekarang dia pasang 500 dolar misalkan ya. Terus kemudian yang datang ternyata 200 dolar. Itu langsung udah goyang kok. Wah, ini kalau enggak diambil enggak makan atau apa gitu loh. Ya, diambil dulu. Kalau enggak makan begitu, diambil dulu aja. Enggak apa-apa. Tapi habis itu, ya, habis itu Anda gini. Saya akan beritahu Anda sejarah. Waktu itu, aku pengen kelasku rame di DML itu. Doanya adalah, Tuhan datangkanlah orang-orang yang butuh belajar digital marketing. Ya, karena DML ngajarin digital marketing. You know what's happen besoknya? Besoknya, literally besoknya. Banyak yang DM. Dan aku, anakku lagi sakit nih. Aku lagi butuh duit nih. Gimana caranya ya biar bisnisku itu bisa lebih maju online-nya gitu-gitu. Ya, benar dia butuh digital marketing. Tapi enggak bisa bayar karena anaknya lagi sakit, butuh duit. Ada yang, ada cicilannya enggak ya kok ya? Ini karena saya lagi dikejar-kejar utang nih, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus aku cerita ke timku nih. Ini kok leadsnya masuk DM personal ke aku kayak begini semua ya? Oke, timku bilang gini. Ko, kayaknya doa pun ada yang salah deh. Kira-kira benar juga ya. Malamnya ganti doa. Ini literally dalam hitungan hari ya, besoknya ya. Bukan kayak doa terus seminggu lagi, dua minggu lagi. No, besoknya langsung gitu. Besoknya doa saya adalah, Tuhan datangkanlah orang-orang yang pengen dan butuh belajar digital marketing. Dan mampu bayar. Literally closing, man. Sesimpel itu ya? Kadang sesimpel itu ya? Iya. Aku juga pernah ngalami kan, Website untuk kerjaan utamaku ini kan bermasalah kan? Terus, Kita hampir setahun tuh enggak ada yang email. Bayangin, biasanya kan banyak email. Ternyata ada temen yang ngecek, Ternyata enggak masuk emailnya. Dia DM. Akhirnya kita ganti. Nah, dari situ, Aku langsung mikir, Ini pokoknya kalau udah ganti, Pasti banyak yang email. Kasih apa, Mau, Minta quotation, Kasih kerjaan. Kasih apa, Business. Mau doing business. Beneran, Dapat kita. Ini barusan close 30 ribu US. Mantap. Jadi, Langsung brawl gitu. Nah, Kalau yang masalah doa ini ya, Ini ya lucu. Di instastoryku ini, Aku barusan posting juga beberapa hari ini. Jadi, Aku juga bilang, Kebanyakan orang, Itu, Di industriku itu, Selalu ngomongnya cari kerjaan. Tapi, Nanti kalau, Ada klien yang datang, Ngasih kerjaan. Pertama, Harganya murah, Atau pada akhirnya, Nggak dibayar. Marah-marah. Kan lucu kok ya. Lucu kan. Padahal kan, Doanya dia, Cari kerjaan. Gitu. Salah doa berarti ya. Salah doa. Jadi, Bahasa Indonesia, Perhatikan baik-baiknya teman-teman ya. Di Indonesia, Bahasanya begini, Lu nggak cari duit, Udah lulus kuliah, Lu nggak cari duit, Seolah-olah duit itu, Ilang dan harus dicari. Tapi, Kalau di luar negeri, Orang boleh ngomongnya apa? Nggak make money. Bukan find money loh. Make money loh. Di sana, Duit itu di create, Dari apapun itu, Dari value yang kita create. Jadi, Di sini itu cari, Dicari, Di sana itu di create, Di make money. Itu bahasanya, Udah beda. Jadi, Kalau doa itu, Be careful ya teman-teman. Jangan, Kemarin itu ada yang saya ingetin tuh, Salah satu follower saya. Dan, Anak ya, Anak saya harus diajarin, Bahwa hidup itu keras. Jadi, Semakin keras, Semakin dia diajarin hidup itu keras, Semakin bagus. Supaya nanti strong gitu. Terus aku tanyakin balik, Kamu mau nggak hidupmu tambah keras? Nggak mau sih lah. Terus kok di, Doanya, Hidup itu harus keras, Supaya kita kuat gitu kan. Karena kalau kamu di kerasin, Mau nggak? Kena pandemi, Udah keras kan? Iya. Kena PHK, Lebih keras lagi. Mau nggak? Iya ya. Hidupnya harusnya, Mintanya lebih enak gitu. Bekerja keras, Berbeda dengan hidup harus keras ya? Iya. Bekerja keras, Nggak ada yang salah. Tapi kalau hidup harus keras, Supaya kita jadi strong. Buat saya sih salah sih. Dikabulin kapok lho. Tuhan, Berikan saya time freedom, Dipecat abis itu. Bingung abis semua ngapain. Hidup katanya kok, Bingung. Betul. Nah ini kok, Ini ada tanyaan lagi. Dia pernah, Ini dari Chandra. Jika kalian suka video ini, Dan mengembangkan value to you, Tolong share, Like, Subscribe to the channel, And tag your friends, And leave a comment. And my name is Ronaldo, From 2G Studio. And I'll see you, On the other video. On the other video.